Anda lihat itu, ada museum rekor, di museum rekor itu disebutkan... Saya adalah orang Indonesia pertama menulis sejarah sosial film Indonesia. Makanya Anda juga orang pertama menulis tentang tentara ya? Iya. Ada di buku saya, saya jelaskan, menjawab pertanyaan teman saya di Jawa, teman sekolah saya. Ngapain kamu datang sekolah jauh-jauh ke Jawa? Tempatnya Jawa. Teman saya. Tempatnya Jawa. Saya di Solo. Saya bilang, jujurnya saya mau jadi seniman. Saya sudah merasa seniman di pare-pare. Dan ingin lebih maju lagi. Dan saya kira waktu itu informasi kan tidak selancar sebanyak di kemudian hari. Solo itu tempatnya. Jadi saya datang sekolah di Solo. Ternyata Solo itu dulu di jaman revolusi banyak seniman di situ. Anda tidak salah. Anda tidak pakai Google dulu kan ya? Nggak ada Google loh. Ngirim surat ekspres saja bisa sebulan baru sampai. Maaf-maaf, ada kan Batavia Jakarta, ada Bandung, ada Jogja, ada Solo. Kan itu tempat-tempat yang kira-kira orang rasa seperti tempat berseni lah. Iya, iya. Nggak tahu kenapa saya tertarik. Saya waktu itu kepercayaan saya itu di Solo. Mungkin literatur yang saya dapat mendorong saya ke sana. Ternyata kegiatan kesenian tetap ada tapi yang lebih penting itu di Jogja dan di Bandung dan Jakarta. Saya merasa beruntung. Di kemudian hari ketika saya belajar ilmu sosial, ilmu politik, saya punya pengalaman hidup di pusat budaya Jawa. Jadi tidak sulit buat saya mengerti ketika perpeloncoan Fakultas Psikologi, saya kan dulu mahasiswa psikologi jebolan. Ada acara para calon mahasiswa itu. Dulu sebutkan Cama. Cama Cami. Calon mahasiswa, calon mahasiswi. Iya, itu tidak sholat. Semua orang tanya, kamu Islam sholat. Yang satu ini dia tidak sholat. Saya kan senior waktu itu sudah. Ini sudah menjelang gestapu nih. Saya masuk di... Sekitar 65 ya? Ya menjelang. Tahun 63. Jadi saya sudah senior. Saya tanya anak itu, kamu kok enggak? Kamu Islam ya? Iya pak, kok enggak sholat? Saya Islam Jawa. Islam Jawa. Dari orang pere-pere terkejut? Tidak terlalu terkejut. Karena ada ingatan mengenai budaya Jawa. Yang tadi karena sekolah di... Karena saya sekolah di Solo itu. Nah, kemudian ketika saya belajar budaya politik Indonesia, terutama setelah Orde Baru, warna Jawanya kan kuat sekali. Setelah Orde Baru maksudnya setelah Orde Lama? Setelah masuk Orde Baru. Pak Harto kan presiden. Pasti Soeharto kan. Ini sudah zaman Soeharto. Jadi, dalam pertemuan dengan sejumlah orang, itu juga ada di buku saya. Salah satu buku saya. Pak Harto bertanya kepada Kiai Dahlan. Apa itu? Sarengat-sarengat. Which Dahlan? Kiai Dahlan NU. Oh, bukan Dahlan yang Ahmad Dahlan ya? Bukan, bukan. Ahmad Dahlan sudah meninggalkan sebelumnya. Ini soalnya ada beberapa Dahlan yang... Kalau begini, ketika Orde Baru mulai, muncul lagi cerita piagam Jakarta. Sesuatu yang sebenarnya menyemangati Undan Dasar 45, seperti yang dikemukakan Bung Karno pada pidato kembali ke Undan Dasar 45. Jadi itu di... Pidato dekret? Dekret. Ya, 1959. Ya. Jadi Kiai Dahlan ditanya oleh Pak Harto. Pak Kiai Dahlan datang berombongan. Tanya, apa itu sarengat-sarengat? Dijelaskan. Maksudnya syariat. Syariat. Terus Pak Harto bilang dengan kesal. Apa aku yang abangan itu dipokso-pokso sholat? Ini tahun 19... Ya, awal-awal Orde Baru. Karena kita tahu setelah menjelang seturun, Pak Harto jadi Haji Muhammad Suharto. Ya, ini menarik. Riwayat rentetannya. Jadi Kiai Dahlan bilang, tidak memaksa-maksa. Ini hanya untuk orang Islam. Ya Pak Harto tanya, apa abangan seperti saya itu dipokso-pokso sholat? Yang mau saya katakan di sini, Suharto itu mengaku secara resmi di depan para tokoh dan para jenderal. Ada Panggabean di situ, ada Alamsa di situ. Kalau nggak salah, Sujana Omardani apa. Jadi satu majelis di MBAD, Markas Besar Akadat-Arat. Suharto mengaku abangan. Dan kritis kepada piagam Jakarta itu. Akhirnya kan piagam Jakarta perselahan-lahan memang menghilat. Tapi Suharto tahun-tahun terakhir hidupnya, itu justru berubah menjadi santri. Sholat teratur puasa, pengajian di rumahnya. Saya mau tahan di sini. Jadi saya ini, para pemirsa saya kehilangan ritme. Tadinya saya mau bikin pelan-pelan, karena beliau ini banyak sekali, apa namanya, yang beliau amati, beliau tekuni. Saya mau bagi beberapa segmen, tapi ternyata kita, tadi saya mau mulai dengan pelan soal bagaimana ke Jawa, bagaimana dari desa Ampari, tadi pare-pare ke Solo, jantung. Ternyata Prof. Stalin langsung melompat ke inti yang saya mau bicarakan. Tapi itu penting dalam pembukaan kita, yaitu politik. Dan politik dengan budaya Jawa, dalam hal ini Jawa Tengah itu cukup dekat. Kita boleh, ini kayak film. Film kita cepetin, terus kita balik flashback. Kalau begitu, segenap rencana Anda itu terpenuhi, kan tadi bilang mau jadi sastrawan, atau seniman. Nah, itu sempat jadi seniman, nggak? Jadi apa, penulis kritik, bikin puisi? Banyak kegiatan kultural saya di akhir Orde Lama dan awal Orde Baru. Tapi yang harus saya tekankan, saya per satu kali sadar sebenarnya makat saya tidak besar. Saya tidak, makat seni saya tidak besar. Tapi Anda berbakat jadi teknokrat seni. Anda kan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ya, itu kan orang ngangkat saya jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Poin saya adalah bahwa saya melihat kenyataan banyak orang mau jadi seniman datang ke Jakarta. Tidak berhasil. Anda nulis puisi? Ada awalnya, tapi nggak penting. Saya nulis cerita pendek. Anda tanggung terbitkan ya. Ya. Karena disandingkan dengan tulisan politik, jawab. Ya. Pernah main teater? Oh ya. Aktor atau suradara? Main? Saya kan pendiri teater kecil Arifin Senor. Berapa Arifin Senor? Nah, kita pertunjukan pertama. Menariknya itu sandiwara yang saya jadi pemain utama, nggak ada utama kedua, bersama Almarhum Amak Barjun dan Brigadiri Jenderal Polisi Taufiq. Oke. Dari Yogyakarta. Yang pernah jadi menteri? Yang pernah jadi parit. Jadi Anda dulu tahun berapa itu? Itu awal tim. Awal tim tahun 70-an? 70-an awal. Berarti kira-kira waktu itu Anda kira-kira seperti Reza Haradian lah ya? Nggak juga. Tapi yang penting mau saya katakan, akhirnya saya sadar ada sesuatu yang saya miliki yang tidak menolong banyak kalau saya mau jadi seniman. Sebagai aktor. Gini. Manusia itu mempunyai dua jenis. Istilahnya saya nggak tahu. Bahkan? Intuisi? Kira-kira lebih kurang lah. Begini. Saya punya kreatif mind dan apa namanya? Critical mind. Saya lama-lama merasa saya lebih baju sebagai critical mind. Itu artinya apa? Saya harus sekolah. Jadi saya putuskan. Begini. Tadinya kan saya itu kuliah. Sudah pindah sosiologi. Dari psikologi? Dari psikologi. Ya dari adik ke kakak lah. Ya. Nah saya sudah selesai. Sisa nulis skripsi. Saya malah ada soalnya pula. Waktu itu penghasilan saya sebagai redaktur Tempo rasanya lebih bagus dari gajinya rektor UI. Kira-kira. Mungkin saya selang. Jadi saya bilang alah buat apa. Jadi dokterandes. Dokterandes. Tapi kemudian. Padahal di kampung penting loh. Itu penting. Ditunggu-tunggu. Meskipun tetangga saya semua sudah dokterandes. Ditunggu dua dulu. Dantu dokterandes. Kedua best fluid. Iya. Oke. Jadi saya melamar di UCLA. Maaf. Tadi pindah sosiologi ya? Akhirnya lulus sosiologi. Belum lulus skripsi. Belum nulis skripsi. Karena tadi saya nggak mau. Tapi ternyata persaratannya di Amerika dia tahu betul. Saya harus dokterandes. Jadi saya lulus skripsi Sejarah Sosial Film Indonesia. Berani betul lulus Sejarah Sosial Film Indonesia. Apakah hanya karena menjadi kritikus di majalah Tempo bertahun-tahun saya kaya ketumbuh membaca itu dalam usia SMP gitu ya. Atau pernah merasa ya bergaul dengan para produser atau mungkin karena tadi pernah di teater atau apa? Nggak begini. Saya ini terbiasa belajar lebih banyak tentang pekerjaan saya. Saya kepala des majalah Tempo des film dan des luar negeri. Dua-duanya ini saya ingin tahu betul itu yang menyebabkan saya dengan biaya sendiri saya pergi ke Israel. Ya. Tahun itu? Tahun 78. Wih lagi panas-panasnya itu? Camp David di mana di Amerika Menahem Begin. Menahem Begin sama Sadat. Sama Sadat. Saya punya duit sendiri karena saya kan pendiri majalah Tempo. Ada apa sih istilah pemegang saham itu? Oke saham. Saham Anda dibayarlah. Anda dapat uang. uang itu saya pakai beli tiket ke Cairo. Dari Cairo saya dibantu oleh Batalon Geruda. Waktu itu Panglimanya General Rais Abin. Saya bisa masuk ke Israel. Maaf. Kita bentar lagi keseret ke politik lagi nih. Saya mau balikan lagi nih. Oke. Skenaryonya. Kita mau bicara film dulu. Kenapa berat? Ini berhubungan dengan itu. Saya kan redaktur film. Nonton film. Tapi Israel tadi. Itu tanpa bukti bagaimana saya serius belajar mengenai Timur Tengah. Bukan hanya ke Israel. Saya hampir ke seluruh Timur Tengah. Karena tadi redaktur luar negeri. Saya memperdalam persoalan itu karena waktu itu kan tidak banyak bahan yang bisa kita dapat. Saya harus baca mendengar radio terus-menerus siaran bahasa Inggris supaya informasi saya bagus. Dan itu menolong bahasa Inggris saya. Sehingga ketika saya masuk ke Amerika hari keempat saya sudah boleh kuliah. Tidak disimpan dulu untuk kursus? Saya sudah bayar kursus. Dari Jakarta. Kan biasanya orang kursus dulu sampai bahkan saya lulus. Langsung tidak terlalu bagus tapi memenuhi syarat ikut kuliah. Itu berkah saya sebagai redaktur luar negeri majalah Tempo. Nah soal film ini saya kan banyak bepergian. Saya beli buku banyak mengenai film. Belajar sendiri. Jadi Anda lihat dari situ saya ketika harus menulis skripsi beberapa orang saya konsultasi. Matulada saya konsultasi. Guru saya? Iya. Harsa Bakhtiar Yuwono Sudarsono. Yuwono bilang begini berarti saya Anda nulis aja mengenai film. Orang yang paling banyak tahu film di Indonesia itu Anda. Tulis itu aja tidak sulit. Dan itu bujukan itu. Yuwono Sudarsono dan Menteri Pendidikan dan Menteri. Itu kan kakak kelas saya di UI. Waktu itu dia dekan di visi UI. Oke. Saya nulis secara sosial film Indonesia. Dan... 80-an itu? Bukan. Sebelum saya berangkat ke Amerika. Oke. Saya sudah dokterandas. Nah Anda lihat itu ada museum record di museum record itu disebutkan... Oh ya Mbak Jaya Soprana. Saya adalah orang Indonesia pertama menulis sejarah sosial film Indonesia. Kayaknya Anda juga orang pertama menulis tentang tentara ya? Iya. Saya juga orang Indonesia pertama. Bangsa Indonesia pertama menulis sejarah atau politik. Prof. Salim Anda bisa tambah satu lagi sebenarnya. Orang Indonesia pertama yang menulis tentang film tentang tentara. Kan ada beberapa film kita. 6 jam serangan umum segala macam. Jadi satu kan. Nah kembali ke soal tadi soal film itu kan Anda dari mau jadi sastrawan tapi akhirnya terjebak di film. Anda pernah secara praktikal bekerja di film. Iya. Karena saya juga mau jadi aktor. Saya berbakat jadi aktor. Dan Anda membayangkan dilihat di kampung kan di dalam layar gitu ya. Terus film saya jadi asisten sutradaranya Wim Umbo the best director big name dia minta saya jadi asisten. Tahun 70-an 80-an 72 saya kira. Zaman-zaman Robby Soekara apa gitu Nicopolamonia. Sukses jadi sisa sutradara. Ya sisa sutradara artinya seperti saya cerita pada teman-teman muda yang saya punya pengalaman teknis. Cuman waktu itu kita pakai silaloy tidak pakai elektronika sekarang. Jadi saya mengalami banyak hal yang saya tidak alami jadi tentara. Saya belajar tentang tentara. Mengajar tentara dari tahun 1994 sampai hari ini. Sekarang saya mau kembali ke soal film tadi. Anda menggabungkan saya membaca film buku itu tentu Anda menggabungkan dua hal. Satu film secara teknikal dan kedua latar belakang sosial. Kalau gak salah begitu ya. Ya betul. Korekri kalau saya salah. Ini kan bukan perkara gampang gitu. Satu menurut saya nih Indonesia sendiri kan tidak satu. etnisnya banyak macam-macam berpengaruh. Bagaimana Anda memutuskan dan akhirnya kesimpulan apa yang penting dari skripsi itu. Itu skripsi yang satu kan? Skripsi. Oke. Begini tantangan pertama yang sebagai seorang kritik film dan seorang intelektual kalau itu boleh dipakai istilahnya itu. Kemana-mana saya teman-teman saya kan dulu toko kecil tahun 65 itu. Ya Anda kan salah satu. Saya Kepala Biro Radio Kami mengontrol radio-radio gelap di Jakarta. Teman saya kan pimpinan kami jadi menteri kemudian jadi ini. Setiap saya ketemu mereka tuh kami maksudnya ini kami yang dulu. Karena kami yang sekarang. KAMI Kesetuan Aksi Mahasiswa ini. Sekarang juga ada KAMI. Tapi itu lain. Saya perlu ingatkan. Jadi arti-mengerti ini zaman tahun 60-an 70-an sudah. saya kan suka membagiin karcis. Perusahaan film suka kasih. Teman-teman saya tuh pada omnya bilang sorry ya Lem gue kasih aja sama sopir gue. Karena film Indonesia nggak bermutu di mata mereka. Tentu Anda tidak bilang ke teman-teman Anda yang produser itu bahwa tiketnya dikasih ke... Tidak, tidak. Juga ada satu peristiwa yang saya catat di buku saya. Saya sudah lupa buku yang mana. Saya sudah menulis 16 buku ada dirjen kebudayaan satu malam duduk di samping saya di rumah Duta Besar Belanda. Kita di dinner. Di Jakarta. Ya. Baru ada FFI waktu itu. Jadi Pak Dubas tanya pada saya. Saya ceritalah perkembangan film Indonesia. Ibu itu dirjen itu. Ibu-ibu itu nyeletuk. Ah, pasti bahasa Belanda. Aku kan ngerti bahasa Belanda dikit. Pernah sekolah di Belanda. Dia bilang, ah, saya kasih kalau ada undangan saya kasih bedinda saya. Saya nggak tahan nonton film Indonesia. Saya marah. Itu kan dia pejabat negara yang ngomong di depan Duta Besar Belanda. Mungkin apa yang disampaikan benar. Tapi politik diplomatik itu incorrect. Itu semua mendorong saya untuk tahu. Kenapa sih film Indonesia jelek? Nah, ketika saya belajar psihologi, itu saya ingat kuliah Fuad Hassan Al-Marruz. Ada kuliah mengenai histeris. Apa itu histeris? Ada seorang perempuan setiap melihat genangan air pingsan ditangani kalau nggak salah oleh Freud atau psikoanalisis ketahuan bahwa dia melihat pacarnya penggelam di laut padik apa sesuai. Jadi, itu trauma bagi dirinya dan dia obati dengan psikoanalisa. Itu mengilhami saya menulis sejarah film Indonesia. Bagaimana sih sejarahnya? Sejarahnya adalah bahwa film Indonesia itu barang dagangan dan yang bikin adalah orang-orang Tionghoa Pertama kali orang-orang Belanda bukan? Pernah sekali. Yang menguasai akhirnya budaya itu adalah orang-orang Tionghoa yang mula-mula menjadi importir film Cina. Waktu itu film dari Shanghai belum Hongkong dari Shanghai itu berbahasa tidak ngomong. Jadi peminat terbesar ada yang punya duit itu orang-orang Tionghoa Indonesia. Mereka tidak nonton. Karena tidak pakai ngomong Cina kan. Ketika film mulai bersuara ngomong Cina tentulah udah disyakai. Konon salah satu pemainnya kemudian jadi istrinya Mo Chetung. Ketua Mao. Ketua Mao. Jadi cari akal supaya banyak penonton yang kena ada suara jadi bikin film Indonesia. Kira-kira kasarnya mereka yang menentukan budaya film Indonesia yang prinsipnya adalah ekonomi. Sebanyak mungkin untung sesedikit mungkin modal kalau saya singkatkan menjadi akhirnya film itu tidak nancap tidak duduk di setting sosialnya. Itu yang kira-kira Anda putuskan menjadi hipotesis. Hanya barang dagangan saja. Dan itu berkelanjutan sampai sekarang sekarang sudah banyak perubahan. Terutama karena adanya IKJ melahirkan anak-anak muda yang punya idealisme. Dulu LPKJ yang namanya? LPKJ salah satu mahasiswanya yang Anda kenal namanya Garin Nugroho yang kemenemana di festival internasional. Nah itu saya temukan penelitian saya interview banyak orang termasuk orang-orang yang bikin film di zaman dulu sampai yang sekarang saya temukan bahwa ini persoalan subculture. Subculture film Indonesia itu subculture dagang. Tidak perlu mutu. Sedangkan film yang bagus ada contohnya Usmar Ismail itu lebih ideal. Dia pertama kali Usmar itu bikin film dipengaruhi oleh neorealisme Italia. ketika dia mulai itu setelah Perang Dunia Kedua itu Indonesia dibanjiri oleh film-film barat neorealisme dan itu menceritakan kemiskinan Roma setelah Perang Dunia Kedua. Nah itu ditangkap oleh Usmar dan dia bikin perfini. Itu salah satu karya yang bulan di atas kuburan? Itu kemudian. Film itu disetradari oleh Asrul Sani dan itu diangkat dari sajanya Sitor Sitomuran. Jadi intinya bahwa secara umum film Indonesia betul-betul memang maunya dagang. Dagang. Percobaan-percobaan yang bikin idealis nggak maju. Buktinya Usmar Ismail kan nggak berhasil. Ada beberapa nama berikutnya yang punya tonggak ada yang mengatakan tidak mungkin juga kalau tidak dijual. Kan di Hollywood juga ada pertentangan antara film yang terlalu masuk pasar dengan film yang dikatakan festival. Sehingga itu berangkali didamaikan oleh orang-orang seperti katakanlah Suman Gaya atau teman-teman Khairul Umam atau beberapa nama Teguh Karya. Orang contoh yang saya mau sebut adalah Teguh Karya. Teguh Karya pernah cerita dia bikin sejumlah film atas kehendak produser dia membuat film yang jadi kehendaknya dia yang lebih dialis jadi bargaining dia bilang gak bisa juga dia kalau gak ada duit gak bisa bikin film dan siapa yang punya film produser itu tapi dia canggih kan kalau saya kasih contoh Ibunda kan film yang kelatihannya di rumah tangga tapi dia memasukkan unsur kebudayaan dengan tepat itu juga persoalan apakah kita punya cukup orang yang punya idealisme sebab sebagian besar yang bikin film Indonesia sudah terserap di dalam subkultur budaya dagang maaf kalau saya mau terburukan idealisme atau intelektualisme well idealisme either way saya lebih suka pakai idealisme ingin menjadikan kayak Usmar itu ingin menjadikan film Indonesia itu wajah Indonesia persoalan Indonesia sedangkan barang dagang itu ceritanya bisa dicuri dari mana-mana dan Anda jangan lupa di zaman itu tidak ada CD DVD VHS DETA itu zaman 80-an VHS DETA dari sana nah orang kononnya waktu itu sebelum serius membuat film yang bagus UMBO saya di rekrut jadi asistennya dia kan karena dia merasa idealis itu Wim itu suka ke Hongkong produksi produksi film dia nonton film-film itu di luar negeri orang sini nggak nonton dia pulang dia bikin bahkan video Rancang pengantin atau Robby dan Yuli Love Story Love Story dengan lagu Tim Song yang terkenal Andy Williams yang beruntung yang beruntung karena dia banyak keluar negeri di kemudian hari karena banyak bergaul dengan seniman sudah ada Taman Ismail dia bangga ketika kita putar filmnya di tim nah itu membuat dia jadi idealis unfortunately tidak lama kemudian dia jatuh sakit dan bangkit dari sakit kembali lagi penyakitnya yang lama bikin film-film seperti yang dulu karena mereka pikir ini Pak Arto nggak boleh dipakai untuk kampanye apa Pak Arto berpikir begitu saya kira tidak buktinya dia mau dishoot bersama Ibu Tino jadi film itu akhirnya dipotong nah artinya kenapa dalam satu pemerintahan otoriter tidak ada orang yang bebas termasuk Anda diberi kekuasaan Anda takut menggunakannya karena resiko